Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Erick Maulana Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Sebuah cara fitur yang terdapat pada aplikasi Pada pembaruan aplikasi yang terbaru Masuk di BNI Mobile Banking tersebut ya Nah pada aplikasi Mobile Banking BNI ini Sudah di versi 3.0.11 Kita bisa menyimpan user ID Kemudian fitur baru yaitu Kita bisa login menggunakan biometrik Atau sidik cari atau face unlock Kita coba aktifkan Login menggunakan sidik cari tersebut Oke Kita masuk terlebih dahulu Kita input user ID Kemudian kita masukkan MPIN Kemudian kita tap login Lalu kemudian langkah selanjutnya Kita tap di menu administrasi ya Di sebelah kanan menu home Oke Kemudian kita masuk di menu pengaturan login Nah ada dua pilihan Pertama biometrik login Kemudian simpan user ID Jika kalian ingin mengaktifkan simpan user ID Kita tap ya Barangkali kita lupa Jadi tersimpan user ID tersebut Oke Kita masukkan password transaksi ya Kemudian setelah di klik lanjut Kita terlihat ya Aktifasi berhasil user ID Blah 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 Tanggal aktifasi Kemudian waktu aktifasi Kemudian keterangan Kita kembali ke menu Lalu selanjutnya Kita mengaktifkan biometrik login ya Menggunakan sidik cari atau face unlock Oke Nah Syarat dan ketentuan Oke Ada delapan poin ya Syarat dan ketentuan Kemudian setelah kalian baca Syarat dan ketentuan Jika setuju Kita tap Ya saya setuju Oke Kemudian kembali kita masukkan password transaksi Kemudian kita tap proses Oke Nah aktifasi berhasil Seperti tadi mengaktifkan simpan user ID ya Tanggal aktifasi Waktu aktifasi Kemudian kembali ke menu Nah Pengaturan login sudah aktif ya Biometrik login Biometrik login maupun simpan user ID Oke Kita kembali Lalu kita coba keluar Setelah kita keluar Kita coba masukkan Dengan fingerprint ya Dikarenakan kita sudah mendaptarkannya Atau mengaktifkannya Oke Tanpa kita memasukkan MPIN Sekian tutorial dari saya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati